Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faria Syama Pada hari ini akan menjelaskan tentang Regulasi kadar garam NA plus K plus dalam tubuh Regulasi kadar garam NA plus dan K plus Ini erat kaitannya dengan sistem endokrin Sistem hormon Dimana berhubungan langsung dengan kelenjar adrenal Apabila kita mengulang pertemuan 3 minggu sebelumnya NA plus dan K plus ini sangat berpengaruh sekali Terhadap terjadinya biolistrik membran Dan pada neurotransmitter yaitu pada sistem SARA Jadi antara sistem SARA dan sistem endokrin Ini saling bekerjasama untuk mempertahankan keadaan tubuh Agar tetap dalam keadaan stabil Kita fokus pada malam hari ini Yaitu untuk sistem endokrin pada kelenjar adrenal Kelenjar adrenal ini ada dua bagian Ada bagian korteks Ada bagian medula Ada korteks Ada medula Korteks adrenal atau lapisan luar Ini menghasilkan hormon kortisol Aldosteron Androgen Sedangkan pada medula adrenal Ini menghasilkan epineprin dan norepineprin Pada malam hari ini Fokus pada hormon aldosteron Yaitu untuk regulasi garam NA plus dan K plus Bagaimana mekanisme dan aksi dari aldosteron Kita lihat Aldosteron ini tidak bekerja secara langsung Tetapi aldosteron ini larut dalam lemak Lalu masuk ke tubuli Tubuli maksudnya di bagian ginjal Pada proses reabsopsi di ginjal Kalau kita perbesar lagi Dilihat Ada bagian tubuli di sini Di situ plasma Aldosteron diikat reseptor spesifik Atau protein Ini yang warna kuning dan warna biru Ini awalnya ada di luar Yaitu di situ plasma Dan dia akan masuk ke dalam inti sel Maka protein komplek tadi Setelah masuk ke nukleus Menginduksi DNA Dan terbentuk mRNA mRNA masuk ke sitoplasma Untuk menghasilkan protein yang sesuai Berperan mengatur mineral Pengaturan sekresi aldosteron ini Ini sangat berkaitan dengan kondisi tubuh kita Apa? Yaitu cairan tubuh Dan volume darah Contohnya ketika kita terjadi dehidrasi Atau volume darah Luka atau kecelakaan Ini akan mempengaruhi aksi dari aldosteron Selain itu Faktor mempengaruhi sekresi aldosteron Yaitu ada kadar ion K plus ekstrasel Sistem renin angustensin Kadar ion K ekstrasel Eh sorry Kadar ion NA ekstrasel dan ACTH Nah kita lihat selanjutnya Bagaimana renin angustensin Aldosteron system Ini bekerja sama Atau yang sering disebut dengan RAAS Nah ketika aliran darah Ketika aliran darah ginjal berkurang Sel-sel Jukta glomirolus di ginjal Ini mengubah Prekursor prorenin Yang sudah ada di dalam darah Menjadi renin Dan mengeluarkannya langsung ke sirkulasi Nah renin ini Renin plasma kemudian melakukan Konversi angustensinogen Dirilis oleh hati Angustensinogen dirilis oleh hati Ini renin Akan mengubah menjadi angustensin 1 Dan angustensin 1 Kemudian diubah menjadi angustensin 2 Oleh enzim ACE Enzim pengubah angustensin Yang ditemukan di permukaan sel Endotel vaskular terutama di paru-paru Angustensin 2 ini Adalah peptida vasokontriksi kuat Yang menyebabkan pembuluh darah Menyempit Sehingga meningkatkan tekanan darah Nah angustensin 2 ini juga Merangsang sekresi hormon aldosteron Dari kortex adrenal Aldosteron ini menyebabkan tubulus ginjal Meningkatkan reabsopsi natrium Reabsopsi natrium Kedalam darah Reabsopsi natrium yang akibatnya Menyebabkan reabsopsi air ke dalam darah Sekaligus menyebabkan ekstresi kalium Untuk menjaga keseimbangan Elektrolin Ini meningkatkan volume cairan ekstrasedular Dalam tubuh Yang juga meningkatkan tekanan darah Dan ini kerjasama Renin angustensin elestron system Sehingga terjadi kerjasama yang baik Antara ketiga komponen tadi Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!